Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekarang ini kita akan membahas video tutorial Photoshop dasar Bagaimana cara menggunakan pen tool dengan mudah dan cepat Penggunaan pen tool akan sangat mudah jika dikombinasikan dengan Ctrl dan Alt pada keyboard Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoriduan.com Di sini kita menjelaskan secara teori ya teman-teman Bagaimana cara kita menyeleksi objek kotak Dan bagaimana kita akan menyeleksi objek yang banyak lengkungannya seperti ini Dengan cepat dan mudah menggunakan pen tool dengan kombinasi Ctrl dan Alt pada keyboard Sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik like dan share-nya Baik teman-teman kita mulai Video bagaimana cara menguasai pen tool yang ada di photoshop Saya buka photoshop Saya masih menggunakan photoshop cs6 Di sini kita akan mencoba membuat pub dengan objek kotak Kita akan membuat garis membentuk objek ini Atau kita akan menyeleksi objek ini dengan menggunakan pen tool Saya aktifkan pen tool Di sini teman-teman mengaktifkan pen tool Ini adalah pen tool Klik di sini Awalnya Klik di sini Kita akan mengikuti sudut-sudut kotak ini Begini 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 Kalau misalkan teman-teman membuat titiknya tidak sempurna di sudut gambarnya Misalkan seperti ini Nah ini bisa teman-teman langsung edit Tekan control Baru kita posisikan garisnya di posisi semula Dari tadi kita lanjutkan Begini Oke Begini lagi Dan begini Nah oke Kita sudah mempunyai Garis yang membentuk objek kotak ini Untuk menghilangkan backgroundnya itu sangat mudah teman-teman Sangat mudah sekali Pastikan Di sini Posisinya adalah kombin shape Kombin shape Pastikan posisinya seperti itu Sudah seperti ini Teman-teman bisa mengklik ini Mask ini Atau pada Layar Kita klikkan di sini teman-teman Control baru klik Maka backgroundnya akan Hilang Atau menjadi transparan Seperti ini Nah itu pada Objek yang Banyak garis lurusnya Nah berikutnya kita akan mencoba menyeleksi pada objek yang Banyak lengkungannya Saya akan mengambil contoh sederhana pada objek ini dulu Oke Ini adalah bulan sabit Kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur lengkungannya Misalkan begini Saya buat titik di sini Di sini Saya buat lagi titik di sini Klik tahan Tarik begini Nah ini melengkungkan teman-teman Satu ini Oke Kalau misalkan teman-teman langsung ke sini Nanti hasilnya seperti apa Hasilnya seperti apa Hasilnya seperti apa Klik di sini Klik di sini Kita tarik begini Nah kan hasilnya seperti ini lengkungannya Nah untuk memposisikan garis ini tepat Di atas objek ini Teman-teman tekan tombol ALT pada keyboard Dan handle ini digeser Di sini Geser Ke sini Nah ini di atur lagi Masih menekan tombol ALT Di atur lagi Nah itu teknik dasarnya teman-teman Nah sekarang kita akan mencoba pada objek yang lebih detail ini Nah objek ini Oke Kita akan membuat Pub Alur Yang Mengelilingin objek ini Dengan menggunakan pen tool Kita akan menghilangkan backgroundnya ya Teman-teman ya Teman-teman ya Saya zoom Tekan ALT Zoom saja di sini Kalau objek itu lengkungannya seperti ini Berarti teman-teman harus membuat dua buah titik Pertama klik di sini Lalu klik di sini Klik tahan tarik begini Nah Ini handle ini bisa di atur teman-teman Bisa dihilangkan Atau Bisa digeser arahnya Kalau dihilangkan Tekan ALT Baru klik di sini Dia hilang Kalau misalkan di ingin di atur arahnya Tekan ALT Ini kita geser-geser arahnya Oke Misalkan Saya buat arahnya Kasih ini aja Saya zoomnya saya kurangin Saya klik lagi di sini Baru saya tarik begini Oke Ini Zoomnya bisa di atur Tekan ALT Diatur Ini Oke Ini tekan ALT kembali Tarik begini Oke Jadi ALT itu mengatur handle ini Teman-teman Kalau Control itu Mengatur posisi titik ini Misalkan control Saya tekan Ini bisa di atur Arahnya Nah itu teman-teman Berikutnya Lanjut Dari sini Klik Tarik lagi begini Oke Lanjut lagi ke sini Tarik lagi begini Oke scroll Saya posisikan Begini Kesini Tarik begini Nah ini kan kepanjangan nih teman-teman Handlenya kepanjangan Bisa diputus Klik di sini Tekan ALT Klik di sini Atau dipendekin handle-nya Dipendekin Tekan ALT Tarik di sini Nah gitu teman-teman Agar Lengkungannya Bisa mengikuti Bentuk objeknya Oke Saya Klik di sini Tarik begini Oke Nah ini kan handle-nya kepanjangan nih Bisa diputus Atau dipendekin Tekan ALT Pendekin begini Oke ya Tekan lagi di sini Tekan lagi di sini Lengkungan begini teman-teman Oke Zoom-nya saya kurangin Baru ke sini Lengkungan begini Oke Oke Langsung ke sini Boleh Klik Gini Oke Ini handle-nya bisa kita atur Oke Handle ini kita atur lagi ke bawah Oke Ini handle-nya dipendekin Atau diputus Tekan ALT Klik di sini Seperti itu Jadi tanpa handle Sebelah Di sini ya Langsung ke sini teman-teman Tarik begini Oke Klik di sini Baru ke sini Baru ke sini Oke Tekan kontrol Kanan kiri Gesernya teman-teman Itu kontrol Terus di scroll Terus di scroll Seperti ini Oke ini kan handle-nya Panjangan nih Oke Kita pendekin Terus langsung ke sini Nah Itu sudah selesai teman-teman Sudah selesai Untuk menghilangkan backgroundnya Cara cepatnya Kalau selama ini kan Saya ajarkan Klik kanan Teman-teman baru pilih Max selection gitu ya Terus ini Radiusnya adalah 0 Di ok gitu kan Baru kontrol J pada keyboard Selama ini seperti itu Yang kita pelajarin Nah tapi ada cara cepatnya teman-teman Cara cepatnya saya ulangi Oke Sudah seperti ini Untuk menghilangkan background Pastikan posisi ini Adalah combine set Seperti ini Combine set Dan pastikan ini harus aktif teman-teman Kalau tidak aktif Ini kalau tidak aktif Teman-teman klik aja di masking Masking gitu Ini aktif dia Oke Baru kita ctrl Z Biar Hilang disini maskingnya Nah sudah seperti ini teman-teman Teman-teman bisa klik ini Masking Disini Di option bar nya Atau tekan ctrl Klik disini Add masking Klik gitu ya Tanpa background juga Ini teman-teman Tanpa background juga Nah bagaimana cara menghilangkan Ini di dalam sini Nah cara menghilangkan di dalam sini Teman-teman Itu caranya sangat mudah juga Pertama teman-teman Aktifkan dulu dua-duanya ini Ini kan dua-duanya tidak aktif nih Dua-duanya begini Kita akan membuat seleksi disini Dari sini Selek disini Begini Dipendekin atau diputus handle ini Tekan alt Klik disini Baru kesini lagi Begini Pendekin Disini Baru kesini langsung Baru kesini Pendekin Baru kesini Oke Baru pointer ini kita rubah Menjadi ini teman-teman Nah Direct select tool Direct select tool Kita klik disini Disini Seperti ini Baru ini kita rubah Dari Combine Menjadi Stop straight Front set Nah Sudah tanpa background juga disini Oke Kalau awalnya kan begini Nah gini Kita rubah Ini Stop straight Front set Nah Ini teman-teman Cukup mudah bukan? Bagaimana cara menggunakan Ini Fan tool Dengan posisinya adalah Path Ini Kalau misalkan ingin menambahkan background yang lain Teman-teman bisa klik disini Disini Pilih adalah solid Solid color Atur warnanya Sebeda dengan keinginan Oke Kita posisikan color fill ini Ke layar paling bawah Sudah Dengan background yang lain Jadi seperti itu teman-teman Nah itulah teman-teman Cara menggunakan Paint tool Dengan kombinasi Control dan ALT Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.